Puluhan jalan pasukan pengibar bendera pusaka Paski Braka Kabupaten Tabalong dikukuhkan Bupati Tabalong, Anang Syafiade pada Senin 14 Agustus 2023 di Gedung Pendopo Bersinar Pembataan. Sebanyak 30 anggota Paski Braka yang akan mengibarkan bendera merah putih di Komplek Pendopo Bersinar pada 17 Agustus mendatang resmi dikukuhkan Bupati Tabalong, Anang Syafiade. Pengukuhan ditandai pemasangan kendit atau tanda dalam mengikrarkan kesetiaan dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Pengukuhan disaksikan unsur Forkopimda Tabalong, Sekretaris Daerah Tabalong, sejumlah SKPD, orang tua Paski Braka, serta sejumlah unsur terkait. Bupati Tabalong Anang Syafiani dalam sambutannya mengapresiasi seluruh calon pasukan pengibar bendera pusaka Tabalong yang telah melewati berbagai latihan dan ujian. Yang menilai keberadaan Paski Bra dalam memperingati proklamasi kemerdekaan negara adalah hal yang penting, bukan sekedar membawa, mengawal, dan mengibarkan simbol kedaulatan bangsa. Akan tetapi lebih dari itu karena sejarah tegaknya negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI, harus melalui proses panjang yang memerlukan perjuangan dan pengorbanan yang luar biasa. Sejak hari ini, setelah dikobohkan, sampai nanti Tabal 17, baik upacara, Penaikan daerah pusaka maupun penurunannya, kalian tidak saja menjadi kebanggaan orang tua, kalian tidak saja menjadi kebanggaan sekolah kalian, tetapi sudah menjadi kebanggaan masyarakat kewalaian Tabal. Oleh setelah itu, jangan kandungan sebaik-baiknya, laksanakan tugas ini dengan sebaik-baiknya. Bupati Anang turut mengapresiasi atas bimbingan dan pelatihan yang telah diberikan unsur TNI Polri, sehingga dapat memberikan contoh yang baik. Dirinya berharap apa yang telah dipersiapkan dapat memberikan hasil yang maksimal dan sukses dalam menjalankan tugas dan kewajiban. Gezali Rahman, TV Tabalong, melaporkan.